Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahok adalah pemimpin non-muslim yang fenomena Bersih, merakyat, kerjanya nyata, cepat, hebat Pemimpin yang polos Kalau A bilang A, kalau B bilang B Tanpa basa-basi, tanpa kompromi Pemimpin yang patut di Tauradani Sayangnya Ahok ini tumbang Oleh rakyat yang mencintainya Rakyat yang mencintainya dihasut Terprovokasi oleh isu agama Ketika itu saya melihat, mendengar, bahkan menyaksikan sendiri Bagaimana tidak sedikit umat Islam Para ustadz, khususnya yang ada di DKI Jakarta Menjadi hewan gembalaan para berhala politik Padahal Ahok Kalau mau jujur Tidak menistatkan agama Ketika itu suasana sudah masuk ke dalam suasana politik Akhirnya hal yang kecil pun dibesar-besarkan Hal yang remeh pun dijadikan jutaan remeh Hal yang biasa-biasa dijadikan luar biasa Tidak ada hal yang bisa menjatuhkan Ahok Tidak mungkin menjatuhkan Ahok hanya dengan aduk prestas Ahok hanya bisa dijatuhkan oleh isu agama Karena memang di Muslim itu ada ketentuan Bahwa Muslim, orang Islam tidak boleh memilih pemimpin Non-Muslim Dan ini pun memang sudah lama digemor-gemurkan Oleh kubu-kubu HTI Dan kawan-kawan Bahwa Muslim tidak boleh memilih pemimpin Non-Muslim Foto Ahok dipajang di banyak masjid Seramah pun di Guarboa Di Medsos pun begitu adanya Siapapun orangnya Dengan bebas Mengompori dalil yang mengharamkan Muslim memilih pemimpin non-Muslim Yang ditujukan kepada Ahok Ibu Bapak hadirin Pemuda-pemudi sebangsa setanah air Ketika Ahok bilang Bapak Ibu jangan mau dibodohi Oleh orang-orang pakai Al-Maidah 50 saja Orang-orang disini kan bentuknya umum Bisa siapa saja Bisa ustaz Bisa ulama Bisa orang umum Bisa karyawan Bisa pegawai Bisa tukang beca Bisa orang-orang yang selalu aktif Aktif di Medsos dan lain sebagainya Pakai Al-Maidah 51 Yaitu surat yang mengharamkan Muslim memilih pemimpin non-Muslim Sebetulnya ketika itu Ahok sudah pasrah Karena di ujung-ujungnya ada kata-kata Bapak Ibu silahkan Pakai hati nurani Bapak Ibu Kalau misalkan Bapak Ibu Dikira Cocok saya untuk terpilih lagi Pilihlah pakai nurani Bapak Ibu Pilih Ahok Kalau misalkan karena Atas dasar ayat itu Bapak Ibu Tidak mau memilih Ahok Maka silahkan di persilahkan Di ujungnya itu sudah jelas Ada kata-kata seperti itu Tapi karena Dasar ada niat Untuk menggulingkan Ahok Dan ini adalah Cuma satu-satunya kesempatan Untuk menjatuhkan Ahok Untuk memisahkan Ahok dan rakyat DKI Yang dicintai dan mencintainya Digorenglah Dimana Ahok dikesankan Menistakan Al-Maidah 51 Menistakan para ulama Menistakan para ustaz Menistakan agama Na'udzubillah Tumma Na'udzubillah Ini kejahatan yang nyata Ini kezaliman yang nyata Ini kerustahan yang nyata Padahal banyak Dalil menyebutkan Allah sangat benci kepada orang-orang yang berbuat jahat Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang berbuat jahat Allah melaknat kepada orang-orang yang berbuat jahat Ustadz dan umat Ustadz dan umat ditutup hatinya Dibuat sumum bukbon om yang fahum layar jahat Hatinya sudah tidak bisa merasa Lidahnya sudah kaku Delinganya sudah tuli Akalnya sudah tidak jalan Menjadikan hawa nafsunya melekat-lekat Terkumpuli Terhasut Semuanya Kacau balo Dalam lingkaran nafsu setan Padahal Dalam Al-Quran itu sudah jelas Wainih kumbainahum bima'an zalabah Jika kamu menemukan sebuah persoalan Sebuah perkara Selesaikanlah Kembalikanlah Menurut apa-apa Yang Diterungkan Allah Selesaikanlah dengan Al-Quran dan Sunnah Para ulama berkumpul Berdiskusi Tidak berdewuk Tidak teriak-teriak di pinggir jalan Gulingkan Ahok Penjarakan Ahok Bunuh Ahok Tapi para ulama yang ada di NU Di Persis Di Muhammadiyah Dimanapun kalian berada Bersatu Berkumpul MUI Juga Kementerian Agama Selesaikan masalah itu Dengan hati yang dingin Dengan kepala dingin Jangan menjadikan hawa nafsu Jangan pakai hawa nafsu Seharusnya Seharusnya jika ini diketahui oleh Banyak ustaz Banyak ulama Menzalimi Ahok Menggulingkan Ahok Dengan cara-cara yang biada Tidak perlu terjadi Menjadikan umat dan ustaz ini Sebagai hewan gembalan Para berharap politik Tidak perlu terjadi Sayang Ilmu mereka Cuma jadi kedok Keislaman mereka Cuma jadi kedok Keimanan mereka Cuma jadi kedok Ketauhian mereka Cuma jadi kedok Tidak mampu Menjadikan hatinya Untuk mengesahkan Allah Tidak mampu Menjadikan lisannya Untuk mengesahkan Allah Tidak mampu Menjadikan perbuatannya Meninggikan agama Dan nama Allah Mereka justru sebaliknya Mendustakan Allah Dengan senyata-nyatanya Mendustakan agama ini Dengan sebenar-benarnya Ayat dijual Tanya untuk Kepentingan politik Bapak ibu Saudara-saudari sekalian Kini Ahok Sudah dipenjara Dia mengalah Supaya NKRI Tidak terpecah belah Ingat Allah pernah Berfirman Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Allah akan membalas Olo-lo-lokan mereka Allah akan membalas Kedustaan mereka Allah akan membalas Kebohongan mereka Iman mereka bohong Islam mereka bohong Ilmu mereka bohong Banyak diantara Mereka yang mengaku Dirinya beriman Kepada Allah Dan hari akhirat Tetapi mereka Tidak beriman Hati mereka Tidak beriman Lisan mereka Bukan lisan orang-orang Beriman Pikiran mereka Bukan pikiran orang-orang Yang beriman Perbuatan mereka Bukanlah perbuatan orang-orang Yang beriman Allah balas Dengan senyata Nyatanya Ingat Kita semua Mungkin tahu Bahwa doa Yang paling dikabul Oleh Allah Setingkat dengan Rasulullah S.A.W. Ketika berdoa Allah kabulkan Yaitu doa Doa orang-orang Yang teraniaya Siapapun orang-orang Yang teraniaya Baik muslim Atau non-muslim Pasti dikabul Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Ahok sudah Dinistakan Ahok sudah Dizalimi Ahok sudah Dihancurkan Keluarganya Ahok sudah Dihancurkan Nama baik Ahok sudah Dihancurkan Karim Dengan Istilah Penistaan Agama Ia Pasti Menjerit Dan berdoa Kita Bisa Lihat Setelah Ahok Di penjara Muncul Kasus HRS Jetsek Dengan Seorang Wanita Muncul Lagi Kasus-kasus Yang lain Muncul Lagi Kasus-kasus Yang lain Banyak Para Pembenci Ahok Terjerat Kasus Maka Banyak Ustadz-ustad Pembenci Ahok Terjerat Kasus Pelanggaran Hukum Yang Memodali Penggulingan Ahok Seperti First Travel Musabutur Dan lain Sebagainya Terkena Kasus Penggelapan Dana Umroh Dan Sekarang Yang Dulu Sangat Membenci Ahok RS RS Dengan Ratu Hukum Membikin Gempar Indonesia Dengan Hukum Kini Sudah Merasakan Akibatnya Ia Dilistakan Dengan Kebohongannya Ia Hancur Dengan Kebohongan Dia Durhaka Dengan Kebohongan Dan Dia Kini Sudah Merasakan Pembalasan Dari Allah Subhanahu Atas Penistaan Terhadap Ahok Tidak Lama Kita Pun Menyaksikan Para Pendemo Tauhid Yang Katanya Belak Tauhid Kita Menyaksikan Bagaimana Kalimat Tauhid Pendera Tauhid Ada Yang Dijadikan Jubah Ada Yang Dijadikan Kaos Ada Yang Dijadikan Pendera Ada Yang Dijadikan Tempat Duduk Ada Yang Digulung Disimpan Digor Ada Yang Disimpan Di Bawah Pantat Na'udzubillah Seolah-olah Allah Membukakan Kepada Kita Semua Mana Pahla Mana Golongan Beriman Mana Golongan Munaf Mana Pahlawan Mana Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan Bumi Dan Bergantinya Siang Dan Malam Terdapat Tanda-tanda Bagi Orang-orang Yang Berakal Allah Memberikan Tanda-tanda Kepada Manusia Akal Lebih Punya Akal Tidak Mau Dibodohi Tidak Mau Dibohongi Diberikan Tanda-tanda Diberikan Fakta-fakta Siapa Pembohong Siapa Pendusta Siapa Pahlawan Siapa Pecunda Siapa Orang Beriman Dan Siapa Golongan Kolongan Dan Ternyata Muncul Pula Kasus Yang Baru Dimana Seorang Capres Terslit Lidahnya Mengatakan Bahwa Muka-muka Boyolali Kalau Masuk Hotel Mewah Pasti Dibusir Parahlah Rakyat Rakyat Dari Boyolan Karena Merasa Tersinggung Ini Ras Yang Diungkapkan Ini Ras Yang Terucap Dan Ini Saya yakin Sebagai Pembalasan Yang Nyata Atas Kasus Ahok Ahok Yang Ceramah Sekian Jam Dipotong Diedit Disebarkan Umat Marah Sekarang Beliau Pun Sama Ceramah Yang Sekian Menit Dipotong Disebarkan Dan Akhirnya Rakyat Boyolali Marah Dibayar Kontan Dibayar Nyata Dan Kini Rakyat Sudah Tahu Dan Kini Rakyat Semakin Sadar Mana Orang Baik Mana Orang Benar Ibu Bapak Hadirin Pemuda Pemudi Sebangsa Setanah Hayat Dalam Sebuah Azan Ada Kalimat Hayal Solan Hayal Al-Falan Hayal Solan Adalah Marilah Kita Kembali Marilah Solat Marilah Kembali Kedalam Solat Marilah Kembali Kepada Filsafat Solat Marilah Kembali Kepada Fungsi Solat Apa Fungsi Solat Adalah Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Perbuatan Muka Kasus Ahok Ini Harus Jadi Pelajaran Dimana Kita Tidak Boleh Terhasut Dimana Kita Tidak Boleh Menjadi Orang Orang Yang Zalim Dan Orang Yang Bodoh Mulai Saat Sekarang Kita Harus Kembali Kepada Orang Orang Yang Berani Mencegah Perbuatan Keji Dan Perbuatan Muka Saatnya Kita Dukung Orang Orang Baik Saatnya Kita Campakan Orang Orang Jahat Karena Kebaikan Itu Untuk Diri Kita Kejahatan Itu Pun Untuk Diri Kita Yang Kita Memilih Pemimpin Yang Jahat Dukunglah Pemimpin Yang Bisa Memberi Kebaikan Kepada Kita Jangan Dukung Pemimpin Yang Bisa Memberikan Kejahatan Kepada Kita Lihat Masa Kampanyenya Jika Loh Pada Masa Kampanenya Hati Dan Lisan Serta Perbuatannya Jahat Jangan Dipil Tapi Jika Dalam Kampanenya Hasbi Dan Lisan Serta Perbuatannya Berbuat Kebaikan Pemimpin Seperti Itulah Yang Harus Dipil Bilahil Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh